Tidak hanya Jakarta dan Bogor, Yogyakarta menjadi destinasi yang dikunjungi Kaisar Naruhito di Indonesia. Kaisar Naruhito mengunjungi Balai Teknik Sabo di Maguwo Harjo dan Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Yogyakarta menjadi destinasi yang dikunjungi Kaisar Naruhito di Indonesia. Dalam agendanya di Yogyakarta pada Rabu kemarin, Kaisar Naruhito mengunjungi Balai Teknik Sabo di Maguwo Harjo dan Keraton Ngayogyakarta, Hadiningrat. Kaisar Naruhito didampingi sejumlah orang termasuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono di Sabo Dam pada Rabu Siang. Beradaan Sabo Dam menjadi salah satu faktor utama kunjungan Kaisar Naruhito karena ketertarikannya pada water resource. Di lokasi ini, Kaisar Naruhito melihat bagaimana Sabo didesain untuk mengendalikan aliran lahar gunung berapi di Indonesia. Penerapan teknologi Sabo Dam ini merupakan kerjasama antara Indonesia dan Jepang sejak 1958 dalam rangka Kolombo Plan dan dikenal dengan nama Vertical Sabo Training Center. Kerjasama ini juga diharapkan terus berlanjut karena dengan implementasi teknologi Sabo di Indonesia, Jepang juga akan mendapat umpan balik untuk memperbaiki dan meningkatkan teknologinya. Pada sore harinya, Kaisar Naruhito tiba di Keraton Ngayok, Yogyakarta, Hadiningrat, tempatnya pukul 18 waktu Indonesia Parat, agenda jamuan makan malam. Pihak Keraton juga menghadirkan tarian lawung yang merupakan tarian klasik yang diciptakan Sri Sultan Hamengkubu Wono ke-10 sebagai tradisi menyambut tamu penting. Seperti biasa, kalau kita nerima tamu, apalagi ini dari Kaisar Jepang, tadi ada tarian, seperti biasa tariannya lawung, kemudian beliau melihat batik, kemudian keris, kemudian wayang kulit. Intinya beliau senang sekali dan melanjutkan visit dari orang tuanya sebelumnya. Selain menjalin selatu rahmi dan juga menjaga hubungan baik dengan Jepang, diharapkan pertemuan ini juga akan membuka kesempatan kerjasama baru antara Jepang dan Indonesia secara khusus Yogyakarta. Tim Liputan, Metro TV